Halo sahabat Tani Nusantara, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan, rejeki Anda selalu berlimpah dan mengalir terus. Amin. Simak terus video ini sampai akhir ya sahabat, karena saya akan berbagi tip yang jarang dilakukan oleh petani pepaya California. Tantangan bagi para petani pepaya California adalah ketika pepaya California sudah mulai berbuah dan sudah mulai akan memetik atau panen. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan secara umum tanah dengan pH rendah merupakan tanah dengan kekurangan kalsium dan magnesium. Sahabat, untuk menstabilkan pH tanah yang sudah ada tanaman pepaya California bisa kita menaburkan kapur aktif. Kapur aktif ini bisa kita taburkan sebanyak 2 ton dalam lahan 1 hektare. Kapur aktif apabila dimasukkan ke dalam air, maka kapur aktif ini akan mendidih sahabat. Setelah kapur aktif ini diangin-anginkan dan dia akan berbentuk menjadi serbuk, maka dia siap untuk ditaburkan di bawah papaya California. Aplikasi kapur aktif ini dapat ditaburkan di samping kanan-kiri batang pepaya California. Dalam 1 hektare dapat ditaburkan sebanyak 2 ton kapur aktif tersebut. Buat sahabat yang belum biasa melakukan hal ini gunakanlah tutup mulut atau masker agar tidak terjadi bersin-bersin atau batuk ya sahabat. Perlakuan kapur aktif tersebut dilakukan pada papaya California sebelum panen pertama sebaiknya ya sahabat. Jadi sebelum panen pertama, satu minggu sebelumnya taburkanlah kapur aktif tersebut. Penggunaan kapur aktif ini adalah yang pertama untuk menjaga kestabilan pihak tanah. Yang kedua untuk mencegah radikalisme dari virus-virus yang dari luar area perkebunan kita. Sahabat Tani Nusantara yang budiman dimanapun Anda berada, Buat Anda yang belum subscribe silakan subscribe tombol di bawah ini agar Longko Channel terus berkembang dan bermanfaat. Aktifkan tombol loncengnya agar selalu update video-video baru dari Longko Channel. Sahabat ini adalah setelah ditaburkan kapur aktif secara merata di semua bagian kulutan papaya California. Sahabat Tani Nusantara demikian tip dari Longko Channel bagaimana menaburkan kapur aktif pada papaya California satu minggu sebelum panen. Terima kasih Anda sudah menonton video ini hingga akhir. Ikuti terus Longko Channel di minggu yang akan datang akan ditampilkan video panen perdana pada papaya California Longko Channel selebar 2 hektare. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!